Intro Intro Happy New Year! Baik lagi di acara Pertul John Wick! John sound of the week Ya! Kayaknya udah lama A, saya ga disini Oh iya iya Kemarin ada mas-mas gondrong ya? Oh iya kemarin mas bertato Mas bertato Mas bertato Tiba-tiba datang Kamu kemarin dari mana? Saya kemarin nyoba ke Sri Lanka mas Liat kerusuhan Ternyata presidennya mundur katanya Ya mundur Ga diliput ya Dia kemarin udah nunggu-nunggu Eh! Malah ikut kerusuhannya dong! Gitu A Seperti biasa John Wick Bakal ada berita-berita viral di minggu-minggu ini Wah seru nih kalo udah baca berita viral lah Kemarin saudara Yaya Baik lagi ke bulan? Oh iya iya Saudaranya udah balik ke bulan Pake Prima Jasa Oh jadi sekarang ga bisa kita panggil lagi ya? Ga bisa Nanti mungkin Bulan Dulu hijah Oh Ntar tolong sama mas Elon Iya Biasanya dia tuh dateng Diambil dari kalender asmat kalo misalnya itu Yaya itu biasanya Oh banyaklah patokannya ya ya mas Karena dia udah Udah melang-langgu anak ya? Muoti Muoti talentnya Udah Kayaknya udah lagi ngomprim sama Thor disana tuh Oh iya bener Udah nonton Thor? Thor? Thor 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 aja Hehehe Kemarin saya di Vesta liat yang Thor 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 Langsung aja kung Langsung berita Berita pertama Oke berita pertama Ini datang dari Indonesia Ini lagi seru banget nih ah Katanya Kominfo Mengancam ngeblokir beberapa aplikasi besar Wah Contohnya tuh Facebook group Meta group maaf Facebook, Whatsapp, Instagram Terus ada YouTube Ada Twitter Ada Twitter Sama juga Itu nyebutnya harus kayak gitu ya? YouTube Biar agak British British Hehehe YouTube Twitter Sama terakhir tuh Yang gede Google ah Nah Per sekarang ini Hari ini Hari ini udah berapa nih? 20 Apa nih ah Instagram Meta group Facebook Whatsapp itu udah daftar Netflix juga udah daftar Spotify udah daftar Cuma nih ah Yang lagi rame TikTok Eh TikTok udah daftar dah yang tadi malem Apa yang lagi rame? Lagi rame tuh Google Sama YouTube Belum daftar ah Dan datelinenya besok Oh Besok tuh berarti tanggal 21 Nih kita ngetik di tanggal 20 ya Ngetik di tanggal 20 Jadi oh besok ya Terakhir ya Jadi kalo misalnya ga daftar gimana tuh? Nah katanya nih kalo misalnya ga daftar Dikasih peringatan dulu SP1 SP1 Ada SP2 juga Peringatan pertama Peringatan kedua Nah baru di blokir Tapi coba kita bayangin Kalo misalnya YouTube Sama Google di blokir Kita nanya siapa? Nanya VPN? Iya kita Oh VPN 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 buat Bisa ga tuh kayak Nah VPN Belum nyoba Kita coba aja pak Soalnya kan kalo misalnya buka Buka Darkweb Buka berita-berita yang susah gitu lah Susah dicari On who? Tapi kalo pinjol Gimana? Nah kalo pinjol Nah ini juga salah satu Kenapa harus di daftarin PSA PSA tuh Apa PSA? Oh penyelenggara sistem Oh PSA tuh bukan partai Bukan Itu Yang ini ya Yang Yang Ya pokoknya mimpi adalah Bukan 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 beda-beda PSA itu tuh Penyelenggara sistem elektronik Nah pinjol Nah itu juga Kenapa harus di daftarin Biar menghindari pinjol-pinjol Kalo jadi PSA itu Jadi Ada 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 payungnya lah Yang melindungi secara hukum Oh Kesitu Aranya berarti ya buat pendataan juga nantunya Iya pendataan Cuman yaa Kita liatlah kedepannya seperti apa ya Seru nih Jadi kita tunggu Google Semangat Google Semangat Google Mendaftarkan PSA Terus Terus Bekerja lagi Karena sebentar lagi Pinjol di tiada Ini lanjut ak Berita kedua ada apa nih ak Langsung aja berita kedua Berita kedua Berita kedua Berita kedua Kita ada Viral Warga mengaku dewa matahari Ini penjelasan kapolis lebak Jadi Dewa matahari jepang ak Itu amaterasu dewi Oh salah ya Itu amaterasu Ini Hamehameha kayaknya Apa amaterasu Oh dari mesir Dari mesir ak Dari mesir apa Dari mesir Oh Ra Kek 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 Ada sosok gitu Sosok Beliau lah Beliau ini Mengaku dirinya Sebagai dewa matahari Meskangkung Uh berarti panas deh Panas nih nggak Dia kan dewa matahari Dari kan matahari kan panas gitu Iya iya Antara panas Dan Bingung nih Bingung buat dewa matahari deh Dia gimana ya dewa matahari ya Bisa ngaku dewa matahari gitu ya Ini Daerah mana ini lebak ya Berarti daerah banten ya Banten Saya juga bingung nih kan Emang ada beberapa orang katanya Suka ngaku-ngaku dewa Ngaku-ngaku nabi Di Misalnya kadang-kadang Pengen ngobrol gitu Ini kenapa dia tiba-tiba Tiba-tiba merasa bahwa dirinya dewa Masa dingin matahari Ini dia tiba-tiba aja gitu Iseng 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 Pas bangun tidur Aku dewa Agak lain Tapi ini Udah Udah diselidiki juga Sama Satu ice cream gitu Satu ice cream lebak Terus katanya dia ini Teridentifikasi Gangguan kejiwaan Masangku Oh Mungkin stress gara-gara pinjol Oh iya yang tadi Pinjol tuh gara-gara pinjol Mungkin ya Jadi buat Bapak Ente Disini inisialnya ente 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 62 tahun lagi usianya ya Ya 62 tahun Itu kan udah Usia yang cukup Mapan buat mengaku jadi seorang dewa gitu Ada usia Ada usia produktif Ada usia Mapan berarti Ya usia Mapan Kan dari mulai Spek-spek Kan ada spek yang low Spek yang Medium Yang high Sama dewa kan Ada kan Spek dewa Dewa ini tuh udah Karena dia 62 tahun Jadi dia udah ngelewati Step-step yang tadi Oh kayaknya dia mengaku dewa Mengaku dewa Ada pengikutnya kan ini ga? Katanya sih ada Bahkan sampe Ada berita di awal itu Dilarang Solang Oh Waduh Nah itu yang jadi masalahnya disitu tuh Karena ga boleh beribadah gitu ya Kalo misalnya ngaku dewa Aja mah sih harusnya Ya udahlah ya Karena kan Temen saya juga ada yang ngaku ranger merah gitu kan Temen Allah kayaknya dia hebat deh Nah tapi dia ga ngelarang sholat Dia ngelarangnya apa? Hah? Dia ngelarang Pake baju warna merah Karena dia ranger merah Dia ranger merah Oh Agak lain juga ini Gitu Temennya gangguan jiwa ga? Aman? Aman Oh aman Karena ga ngelarang sholat kan tadi Oh iya? Oke Gitu Cuma ya buat Ada pesan mungkin mas Kangkung buat Bapak NT ini ya? Bapak NT Berindonesial NT ini Mungkin Bapak suka dulu nonton Beberapa dewa Beberapa Ultrasi tentang dewa Hmm Memang sih kadang-kadang itu menginspirasi Hmm Tapi Ya ada baiknya Kalo Bapak mau merasa dewa Biarkanlah disimpan dalam diri dan keluarga Bapak saja Jangan ngajak-ajak orang Walaupun katanya dibina nih Aya jadinya Iya dibina Dia jadinya Tapi ya untungnya ga ditahan Eh? Karena kurang bukti-bukti katanya Yang tadi Itu kan tadi apa namanya Awalnya di Ada beritanya Ngarang Soalan sama zikir ya Tapi buktinya Kurang kuat gitu Oh Jadi ya Terlebih diidentifikasi Karena ada gangguan Kejiwaan Jadi yaudahlah gitu Ya dibina Karena banyak kasus-kasus yang lebih Serius lagi mas Kangkung Contohnya? Nuklir? Jadi kan Di saat orang lagi Mikirin masalah ekonomi Harga-harga naik Kita masa mikirin dewa banget Tapi dipikir-pikir sering banget lah ya Kayak gini Wah ini sering banget nih Sekarang aku dewa Aku nabi Aku tusan Aku bisa Emang aku punya remote AC AC alam AC Aku Pernah kan tau kan Tau-tau-tau Tahu-tau Lahir juga kan Dia ada tapi hujan Oh iya itu remote-nya AC-nya kayaknya abis baterai Eh remote-nya abis baterai Jadi buat yang punya remote itu AC-nya sering di-service ya Karena prionnya mungkin Bocor Bocor Atau salurannya Rebes Ya banyak lah orang-orang kayak gini Ada yang empire-empirean dulu Itu tapi itu lebih ke Bukan dewa ya itu ya? Bukan Dia lebih ke punya katanya punya kerajaan Oh iya Kerajaan Banyak lah orang-orang yang macam ini Ya tadi juga temen saya kan ada yang ngaku orangnya Panjir Merah Ya gitu Ada yang ngaku orang pinter Kayak di channel Eh di acara sebelum Oh iya itu orang pinter tuh Orang bukan pake kartu tarot Jadi pake kartu tarot Hehehe Nah yang belum tau nanti Di pantangin aja Itu bener orang pinter Eh bukan Itu beneran orang mengaku pintar Jadi sebelum dia mengaku dewa Dia mengaku pintar dulu Mengaku pintar dulu Versi light Karena umur juga kan Dia belum Oh iya versi light-nya dewa lah ya Karena tadi harus tahap spek-speknya dulu Dia itu baru transisi dari Alay Alay ke Mengaku pintar Mengaku pintar Jadi Nanti pantangin aja lah pokoknya Seru dong Itu sekilas lah Sekilas tentang si orang aku pintar Ya mudah-mudahan Pak Ente ini Bisa Gabung di Thor 5 ya mungkin Oh iya dewa Thor Atau bisa mungkin masuk Avenger nantinya Hehehe Jadi ya Karena kan kita butuh memang sosok-sosok dewa Oh kalo ga sama Gatot Gacha kan kemarin juga Oh iya selalunya Gatot Gacha baru Terus Terus Seri Dewi Seri Asi Oh Seri Dewi Seri Asi Aduh si Aduh Mbak Pepit Iya eh Saya juga pengen nonton jadi ya Nah jadi mungkin bisa join di Apa itu namanya tuh Serial-serial yang superhero kita gitu Melengkapi hasanah Iya Persuperhira Superheroan Indonesia Belum ada lo di matahari Superhero kan Daripada matahari Mungkin bisa jadi hero Betul Membantu Yang susah Hah? Hero Oh Hero 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 Superbargan Hero Hero Iya kan? Ya jadi mudah-mudahan bisa join di film Bumi Langit Itu namanya Bumi Langit yang Seri Asi Iya bukan Gatot Kaca Gatot Kaca Gatot Kaca beda lagi tuh sama Gatot Kaca Mata ketiga ada apa lagi kung Setiap minggunya kita punya 3 orang ganteng dan orang cantik Nah dengan outfit terbaik mereka Mereka dipilih Karena mereka menggunakan menggunakan Johnson dan ngetag ngetag di Instagram kita Johnson Underscores Indonesia dengan ya itu tadi outfit terbaik mereka dan ini dipilih oleh tim Johnson tim fashionnya ya tim ada ada campur tangan NASA juga sebenarnya ada NASA terus ada kemarin tuh desainer ini ya desainer kain lap nah ini dipilih dari tim Johnson dan orang-orang di pentagon juga wah sampai terpilihlah orang-orang ini dari 15.000 kecamatan dan 20.000 RTRW dibantu FBI CIA sama bin kayak yang pertama siapa kong ada ada mbak Ninda TM ini outfitnya oke banget nih pakai Galaxy Aya ini Galaxy Dash keren banget ya smart casual banget banget lah untuk ladies ladies John namanya John eh John ladies ini my let's ya yang dapet ya namanya Mbak Ninda ini outfitnya smart casual banget lucu lucu rambutnya juga lucu iya bob-bob gitu yang lucu lah ini Mbak Ninda Mbak Ninda TM lanjut siapa lagi ya Aduh ini namanya waduh susah saya bacanya ini ini ada mas biji.zebra ini dia ada di dimana ya tapi di captionnya dia UTIWI SCBD passion week waduh dia mau 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 ke SCBD juga nih ini tuh di Jakarta di Riau apa di Singapura ya di tempat dia beradalah pokoknya ini iyalah di tempat zebra berada dia pakai omega-nya omega nih omega grey ya ya omega grey waduh mantap pak eh pak kak 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 jonski kak kak jonski di biji zebra bi-jirat zebra gitu wis outfitnya anak SCBD banget Cita Yem geng biji zebra ada berapa masanya ada 4 kalau tuh yang ketiga nih nah ini nih Mbak Mbak Uti Mbak Uti Francisca underscore Y Francisca Y gitu ya di Bali nih di Bali bukan nih karena ada payung-payung ini mah Purwakarta ini iya kayaknya Bali nih Bali bukan ya Purwakarta kan dia pakai apa nih ya basic oh basic ya basic ya basic ya ini basic milky oh basic milky salah satu BSL kita ya jadi waduh BSL banget ya Tumah pokoknya lah nah jadi selamat ya untuk Mbak Francisca Mbak Mas biji.zebra sama Mbak Ninda.tl lucu-lucu unyu-unyu keren-keren cantik-cantik nah buat yang belum dipilih gimana mas Angku? kalau belum dipilih terus foto dengan outfit terbaik dan take Johnson Underscored Indonesia gitu itu aja? itu aja lah ya tapi jangan lupa ya Johnsky and my let's pantengin juga di channel-channel lain ada namanya The Boost yang tadi saya bilang siapa tau kan gak kepilih di Johnsky di The Boost kepilih di The Boost kepilih di The Boost kepilih komen yang lucu ya The Boost cuma komen gak ditampilin mukanya gimana? setilanya komen ditampil A oh iya setilanya komen ditampil terus ada lagi apa selain The Boost? ada unboxing unboxing jadi kalau misalnya pengen tau produk-produk Johnson tuh kayak gimana detailnya terus looksnya kan misalnya ada-ada orang bingung ini tuh gimana jangan-jangan fotonya photoshop gitu itu real? itu real langsung pakai kamera 360 gak deh langsung terbaik terbagus pokoknya pakai kamera wah kamera profesional betul aman jadi gak ada editan-editan dan dirapi-rapikan itu bener-bener real lalu juga ada itu yang tadi simak orang pintar oh iya itu ada segmen baru juga John Thor John Thor Johnson Talking Horror nah jadi kalau misalnya Johnsky yang suka horror-horror yang suka dengerin cerita-cerita mistis cerita-cerita yang bikin deg-degan deg-degan kayak berita pertama tadi itu bukan berita-berita kedua tadi deg-degan itu iya dewa lewat dewa siapa tau disana juga ngebahas dewa ada mungkin ada nanti dewa dewa dulu dewa dulu itu ya ada pengen banyak lah banyak kok ya subscribe mudah-mudahan terhibur juga sama konten-konten kita iya subscribe dan komen di youtube kita biar kita terus bawa berita-berita terhangat dan teraktual dan cek out sepatu Johnson di marketplace kita betul toko orange dan toko biru dan beberapa toko marketplace lainnya iya karena ujungnya tetep deg-degan deg-degan iya tetep oke kalau gitu mas kangkung kayak gimana gitu-gitu aja kali ya stay tune terus John sekian sampai ketemu di John week minggu depan ya ya